Pemilik pangkalan LPG 3kg yang menjadi mitra agen PT Surya Global Mandiri mengancam akan menduduki kantor Pertamina jika dalam minggu ini Pertamina tidak menemukan solusi atas persoalan mereka. Pemilik pangkalan mengaku telah banyak dirugikan karena telah menyetor uang deposit bernilai puluhan juta kepada PT Surya Global Mandiri. Perwakilan pemilik pangkalan mitra PT Surya Global Mandiri mengaku kecewa dengan ketidakhadiran dari perwakilan manajemen PT SGM dalam hearing bersama Komisi 2 DPRD Pekam Baru. Meski demikian, pemilik pangkalan ini akan terus memperjuangkan hak mereka hingga menemukan titik terang. Bahkan dirinya dan pemilik pangkalan lainnya siap untuk bertahan dan menduduki kantor Pertamina hingga mendapat kejelasan soal nasib mereka. Bagi mereka saat ini, yang dibutuhkan yakni kepastian tentang nasib bisnis mereka karena masing-masing pangkalan sudah menyetorkan sejumlah uang kepada PT Surya Global Mandiri mulai dari angka 60 juta rupiah hingga 90 juta rupiah. Pangkalan tentu kami menutup hak kami. Dalam artian, ya kalau perlu kami terus berdiri di kantor Pertamina, ya kami akan lakukan. Karena biar gimana pun, karena kami sudah mengeluarkan banyak biaya dan bervariasi biayanya. Setiap pangkalan itu kan beda-beda. Ada yang 45 juta, ada yang 90, ada yang 70. Jadi, nggak mungkin kami diam begitu saja. Tentu kami akan terus mengejar siapa sih yang bertanggung jawab atas hal yang kami harapin saat ini. Jadi, demikian. Irfan mengaku hingga kini pihaknya tidak mengetahui persis apa yang terjadi dengan PT Surya Global Mandiri yang menjadi mitra mereka. Namun dari isu yang mereka dengar, saat ini sedang terjadi persoalan di internal manajemen perusahaan tersebut. Bahkan personil dari perusahaan tersebut juga sudah berganti manajemen. Di Pranata, Teju Sediro, Ciria TV, melaporkan.